Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hangat teman-teman digital marketer jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari Rahman Review dan di kesempatan video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan ya kepada teman-teman tentang lisensi komersial agensi ya agensi lisensi dari agensi komersial dari sosial story Nah jadi di sini seperti teman-teman lihat teman-teman bisa menambahkan tiga kategori user ya artinya terserah tetap mau dipikir tapi saya buatnya tiga kategori bisa misalnya eh untuk klien ya untuk layannya teman-teman atau untuk bayar ataupun untuk timnya pekan kerja ataupun keluarga dengan privat login individu jadi masing-masing orang ini memiliki akses login sendiri-sendiri sesuai dengan data pribadi mereka kemudian jadi secara tidak langsung teman-teman disini adalah agensi ya jadi tentu saja teman-teman bisa menambahkan user-user sendiri ke dalam software sosial story bagaimana cara teman-teman bisa menambahkannya silakan saja langsung teman-teman klik di bagian teams ya di teams disini kemudian teman-teman klik add team nah lengkapi saja eh data yang diminta ya seperti nama kemudian eh nama awal nama akhir kemudian email dan password kemudian teman-teman klik add nah nantinya eh user disini bisa mengakses eh apa namanya akun sosial story yang mereka miliki sesuai dengan data yang sudah teman-teman buat nah mereka juga nantinya bisa mengganti password yang mereka inginkan ya tentu saja profile Oke disini saya akan mendemokan bagaimana ketika masuk sebagai tim ataupun user lainnya saya akan mencoba demo mana tim tim 1 Oke disini nah nantinya eh tim yang teman-teman miliki tidak akan bisa mengakses fitur tim lagi jadi ketika dia akses nanti akan secara otomatis dia masuk ke halaman login sampai user tersebut memilih untuk melakukan upgrade dan akan menghubungi teman-teman juga nantinya Oke saya kira itu saja selamat menikmati selamat menikmati